Saya awalnya sudah punya rumah, tapi ingin cari Susana baru, karena rumah lama itu tidak ada halamannya, makanya sekarang saya punya halaman lumayan luas. Pertesan kita beli rumah itu dulu apa ya Pak? Biar nggak ngontrak mungkin ya Pak? Kita kan ngontrak rumah dulu, terus kan dipikir-pikir daripada mengeluarkan uang kontrakan setiap tahun, kan itu lumayan tuh. Sayang juga, mendingan kita beli rumah. Sekalian buat investasi jangka panjang. Rumah kan nggak rugi gitu. Beli rumah karena kebutuhan sih. Saya aslinya Semarang dan saya dipindah tugas di Tegel, jadi saya harus ada unian di sini. Investasi pertama, yang kedua juga untuk rumah tinggal. Jadi, umurku masih muda, masih produktif, ya bagaimana memperbanyak aset gitu ya di sini untuk anak cucu. Saya beli rumah di sini tuh pas baru menikah, langsung cari-cari rumah, karena pengen mandiri kan. Lihat ke sini ternyata, tuh ada perumahan nih, dan modalnya bagus, jadi ya udah. Aku dan suami memutuskan untuk beli rumah di sini. Apa ya, dilihat juga lingkungannya juga asri ya Tia. Tenang gitu, itu juga salah satu kenapa kita pilih sampir juga. Yang kalau saya pribadi, melihatnya tadi kan dia buat investasi gitu ya mas ya. Kalau investasi itu, sampir residen ini nilai investasinya cepat. Karena aku melihat konfensi di depan, bagaimana kita akan membeli aset, jangan sampai stuck, stagnan gitu ya. Kalau saya lihat dari modelnya dulu, modelnya tuh kayaknya cocok banget buat selera anak muda gitu, anak muda ya. Terus pas udah lihat ke dalam, bangunannya kok oke ya, bagus gitu. Terus aku juga nanya-nya kan di depan sebelah-sebelah kan. Bagus kok di sini, udah akhirnya. Memutuskan untuk, udah, beli. Menurut saya memang dari beberapa teman juga, masukan dibandingkan dengan teman yang lain, untuk kualitas bangunannya, menurut mereka bergus. Jadi saya tertarik, yang pertama itu. Yang kedua, setelah saya cek lokasi juga, di sini unitnya banyak. Unitnya banyak, dan kebanyakan di sini sebagai unian. Jadi kalau banyak unit-unit yang lain juga untuk unian, ada banyak teman ya. Saya udah nyari di beberapa perumahan di sini ya. Cuman kalau saya lihat prospek dari harga, lingkungan, sama fasilitas yang didapet, kayaknya lebih bagus di sini sih. Saya lihat juga lingkungannya aman, nyaman juga sih. Dulu memang istri dari dulu memang suka sih ya, sama perumahan sabir. Karena mungkin memang, saya nonton sih, memang bentuknya juga modern. Enak aja gitu liatnya. Ditambah memang istri dari dulu, bercita-cita pengen beli rumah di sini. Ya sudah lah, bentuknya. Alhamdulillah ada rezeki, terampaknya akan mencoba. Dari lingkungan, terutama itu masyarakatnya, orang-orangnya itu pengunilainya enak. Diajak kerjasama, buat kumpul-kumpul juga oke, tapi tidak terlalu mencampuri urusan yang lain, itu juga sebenarnya faktor utama sih. Jadi kita tinggal di sini itu nggak merasa risih. Saya puas ya. Puas dengan, sesuai dengan keinginan saya juga bisa. Saya membuat rumah tidak standar seperti yang lain, desainnya bisa saya buat sendiri. Terus kemudian, kualitas rumahnya juga alhamdulillah bagus. Saya hanya bisa nambah-nambah sedikit lah, supaya lebih bagus lagi, lebih pada yang standar. Ya happy sih, seneng sih. karena prosesnya cepat. Terus kita juga dibantu, ini ya pi, dimudahkan untuk perbaikan juga. Terus, komunikasi dengan self-marketingnya juga bagus. Self-marketingnya juga komunikatif. Dan juga, ini ya pi, ya terbantu ya semua prosesnya ya, dengan mudah. Nyaman, tenang, ditambah, tadinya awalnya kita mikir yang namanya perumahan itu kan mungkin orangnya individu ya, sendiri-sendiri. Alhamdulillah di sini, warganya kopak, kuyuk, sosialnya juga bagus. Nah itu, itu yang butuh kita malah. Bisa dimakinkan, betah memang. Terima kasih telah menonton!